Aduh ini game ngeri banget bro untung gratisan ini keren sebenarnya gambarnya Unreal Engine bener-bener sakti eh mantap ini kalau kalian pernah main gini nih mirip game-nya Mickey Mouse yang Castle of Illusion itu bro cuman nuansanya aja yang dibikin beda ya gak gak serem-serem dikitlah Oke bro kita kembali lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan ngebahas beberapa game gratisan yang memang mantap jiwoma bro mantap sekali kita harus cobain aja dunia ini nanti gua review juga bila perlu nanti kalau sempet gua mainin di live streaming ini ada game yang memang di dua perusahaan besar untuk supplier game ya bro gua sempet ngecek dari ke steam ya ini ternyata berbayar bro Pro Spang gua ngeliat di Epic game ini gratis jadi buat kamu kalau memang iseng lagi gabut ataupun lagi jenuh untuk mainin game MMORPG ataupun yang lain-lainnya kalian bisa download aja ini dia bro eh lumayan 140 rebus ya ya udah gue langsung download aja ya Bro kita langsung tester tapi gue pengen mainin dulu sih little nightmare akhirnya gua udah selesai downloadnya lumayan juga gak besar file-nya untuk ukuran game adventure sederhana seperti ini ya sebenernya bukan sederhana sih gameplaynya cukup kaya dan epicnya bro ya dengan kapasitas kualitas grafik yang bener-bener di atas rata-rata ya Bro kalau gua lihat gua mau coba pakai eh apa joypad ya Bro kalian bisa belilah joypad nggak terlalu mahal sekarang untuk yang Xbox ya ini kayaknya game-game adventure seperti ini ya memang harus mainnya pakai joystick enaknya ya kecuali kaya game-game eh apa FPS ya first person monster terus game-game yang bener-bener membutuhkan Mouse ini agak serem juga bro ini orang ada aja ya bikin game kayak gini tapi ini sempet booming dulu di tiga tahun yang lalu gua nggak sempet ngerasain nyoba dan memang waktu dulu sih gua senangnya game multiplayer masih ya tapi nggak ada salahnya kita kita coba kemarin seperti gratis ini nama steam ini produk steam untuk ini apa little nightmare ini ya yang sekarang sih kalian kalau mau beli ya mendingan yang langsung versi duanya Bro itu pasti lebih bagus lagi untuk gameplaynya kayak kita mimpi kali ya maksudnya ya gambarnya Bro Aduh sederhana karena kelihatannya tapi bagus bro ya aku untuk tombolnya juga gak terlalu susah dia cuman nyalain api terus jongkok terus ini checkpoint nanti kita telusuri aja nih gimnya kayak apa Hai loncat paling buka ini ini pakai ya betul rt-r2 ya kalau misalkan di stick PS ya ini jongkok Hai klb Hai hari pakai X sebenarnya sih kalau ngelihat dari pola permainannya nih sama aja seperti game-game adventure yang buat anak-anak-anak gitu cuman nuansanya aja yang dibikin serem ngeri juga Bro bagus sih Hai gua beberapa kali kepleset tadi sempet nyoba-coba Aduh 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 Apa ini Ae Eh Ih nggak bisa gerak Ngelang Bro Ini cekpoin nggak ya langsung Oh iya bener Oh alah gua nggak langsung nyalain lampu Ih Ih Anjir dulu Eh pacet Lentah ya Ih Eh Eh Ya udah Woi Lolos bro Ini kalau kalian nggak cobain nyesel deh Moga masih bisa gratis ya Lumayan Seru-seru Ini gua lagi mager Enak kan main kayak gini dululah Oke udah skip lah Itu mah nanti kita mainin lagi Gua pak Masih Mau mainin satu lagi game yang keren Gak kalah kerennya Ini baru juga epic Untuk game ini Sangat Digemari Adalah Sekitar 2-3 tahun yang lalu Game ini adalah simulasi kota survival Mabro Survival Simulation City Ini adalah membangun kloni Yang masih bisa kalian pertahankan Hidup Jadi bukan mencari untuk kekayaan Seperti kayak game-game simulasi building lainnya ya Mirip-mirip game space Untuk koloni di luar angkasa mungkin maksudnya Dan disini Sepertinya posisinya ada di antartika Kita harus bisa berjuang untuk mempertahankan penduduk yang ada Kita dikasih ada 80 penduduk ya bro ya Dan disini kita harus ngaturin untuk biar mereka tetap hangat dan tetap bisa bekerja mencari sumber daya Yang pasti sih makanan dan sumber daya disini adalah kol ya bro Arang untuk membangkitkan tenaga listrik pemanas Nah ini salah satu di tahap pertama ataupun zaman pertamanya untuk teknologi 3 nya bro Memang agak repot ya ini game tuh uniknya Jadi bukan untuk berjuang mencari kekayaan ya dan memperluas lagi kota gitu Karena emang segini-gininya Ini adalah survive-nya kita untuk mempertahankan masyarakat yang ada di lingkungan Ini kalau jadi wali kota kayaknya udah berdarah-darah bro Jadi tidak ada kebijakan yang bisa menguntungkan secara langsung Jadi kita harus mengambil keputusan di game ini dari hal yang buruk dibanding yang terburuk ya bro Jadi susah untuk posisi mineralnya juga ataupun kandungan sumber daya alamnya gak terlalu banyak Jadi kita bener-bener dikejar dan harus mengefesiensikan apa yang kita dapat bro Gue coba main seharian Dan ini gue coba ngulang kembali Karena susah banget pada saat awalan kita belum tahu apa fungsi masing-masing Daripada itemnya yang kita cari dari workshop ya Workshop ini kalau misalkan di game simulasi building biasanya itu bentuknya seperti kampus Ataupun tempat sekolah untuk mengupgrade bangunan-bangunan yang udah ada lebih baik lagi Ataupun mencari teknologi baru ya bro Nah itu sedangkan kita koloninya tuh memang terbatas Dan kita harus bikin balon udara untuk ekspansi ataupun mencari Penduduk yang tersesat Yang pasti sih semua harus punya rumah ya tempat tinggal Jangan sampai di luar karena dia akan mati dan koloni berkurang otomatis Tingkat komplainnya itu lebih tinggi lagi Itu bar merah ini Diskontennya itu memang menyebalkan ya bro ya Itu susah banget dan ini adalah harapan Ini baru main pertama sih masih barnya setengahnya ya bro Tapi gak akan lama kalian main 15 menit salah ngeluarkan kebijakan Ataupun salah membangun sebuah lokasi Kalian akan bener-bener kerepotan Dan itu gak akan bertahan lebih dari setengah jam Kalian akan diusir Dipecat jadi wali kota anjir Oke nih kayak ini nih Kebijakan buat kuburan Ataupun orangnya dikubur di salju aja dibiarkan gitu loh bro Ini gak ada mending-mendingnya Bikin kuburan pun gak terlalu signifikan membantu masyarakat ya bro Nah termasuk ini child shelter Kalaupun gak ada pegawai itu terpaksa kebijakan dikeluarkan bro Anak kecil bisa bantu untuk kerja Dikerja paksa kan Apalagi ini makanan Ini makanan kalau kalian habis makanan Kalian harus mengambil kebijakan untuk membuat sup agar lebih irit Ataupun makan ini kayaknya nasi gabah kali ya Dua-duanya gak ada yang bagus gitu Kita hampir harus kuliah salah satu Yang memang akan meningkatkan tingkat komplainnya masyarakat di koloni kita bro Ya ini apalagi Ini kita harus nyari cara untuk mengobati pasien yang memang sakit-sakitan Karena memang udaranya dingin dan kadang-kadang call kita juga kehabisan Sehingga energi pemanasnya gak terus jalan bro Nah ini yang barusan kita ambil kebijakannya Gue memperkerjakan paksa agar mereka mau bekerja lembur Ataupun 24 jam Jadi malampun mereka kerja untuk ngambil sumber daya Yang paling gue takutin tuh nyari sumber daya adalah Kehabisan call ataupun kayu Karena gak ada dua itu udah selesai Kita gak bisa bikin bangunan yang bisa mempertahankan keutuhannya Kehidupan koloni kita Oke Nanti gue informasiin lagi yang lebih detailnya Gue mau skip aja langsung main ke Dua jam ke depan gue udah nyobain main pelan-pelan banget Dan gue nikmatin juga pola permainannya yang memang sangat komplek ya bro ya Ini gue udah bikin Apa namanya Sebuah beacon Beacon itu balon udara Yang nanti kita harus Apa namanya Memperkerjakan orang Scott ya Untuk mencari daerah-daerah baru Itu bisa dapet mineral Ataupun bisa dapet juga penduduk survivor yang bertahan hidup Walaupun komplek juga disitu ada Ada apa Ada ininya Ada dramanya Ini bangunan-bangunan ini udah gue upgrade Di jaman ketiga ini Dan gue sangat hati-hati sekali menggunakannya Karena setiap upgrade bangunan Ataupun menambah kebutuhan Bangunan yang ada Itu memakan Memakan energi yang gak sedikit gitu Kayak ini kan Gue butuh 100 pohon dan 58 Ataupun 25 iron Dengan tenaga kerja yang tiap hari Pasti ada yang mati Gue harus bener-bener Nyesuaiin kebutuhan tenaga kerja juga bro Jangan sampai anak kecil nanti disuruh kerja sama gue Ya ini cukup komplek lah Pokoknya kalian kalau misalkan masih Sempat nonton video ini Dan sempat kalian ngecek di Epic Games Aplikasinya Kalian download aja langsung Ini keren banget bro Ya walaupun udah agak ketinggalan Tapi menurut gue sih Masih worth untuk dimainkan Dan kalau kalian mau upgrade Wilayahnya gak cuman ini Ada juga yang tinggal diunlock Kalian harus beli sih Harganya juga menurut gue sih Pas di kantong kita bro Gak mahal-mahal amat Kalau emang niat untuk fokus di game ini Ini keren banget game Ya walaupun permainannya cacat kayak gue Tapi seru lah bro Agak anteng ya untuk main berjam-jam Ngulik aplikasi programnya dari game Besuntannya Epic Games Ya sebenernya sih Game ini bisa di upgrade lagi Lebih luas lagi Cuman ya gue bawaannya basic aja Karena memang posisinya yang gratis Nah ini juga gue mau cari Survivor ataupun mineral Yang bisa kita ambil dari Reruntuhan ataupun tempat-tempat Di luar shelter kita ya bro Little home Nah ini kita bisa bikin pos Outpost ini harus kita cari dulu Ininya apa namanya sumber daya Ataupun teknologinya Kita bisa cek juga nih Di exploration dan industri ya bro Nah ini outpost Oke Nanti kalau udah selesai Nyari Apa namanya Nyari Energi yang baru Baru gue ambil Ini cek juga Orangnya tuh kadang ada yang mati tuh Ini satu mati pasti Dan kita harus naikin Biar gak terlalu dingin juga posisinya Oke Kita udah Mulai agak sedikit Ancur-ancuran bro Ini sampai ada Londoners ini Gak ngerti gue Ini maksudnya Londoners ini kayaknya Dia yang memang membuat Organisasi untuk Mengajak pulang Ke kempung lain lah Nah kan dihadapkan juga Dengan pilihan yang gak bagus bro Yang gak bagus Dan Gak bagus banget Gitu pilihannya Antara dua ini Antara gue tinggalin aja Ini gue nemu survivor Si Scott gue Kalau gak kita Serang aja Beruang yang ada di depan gue Hanya Tempat mereka survivor Nah untung bro Iya Kita dibantu Sama orang-orang yang Survivor disitu Akhirnya mereka mau kembali Ikut kita ke kota maksudnya Ya lumayan nambah-nambah lagi orang Harusnya sih dapet mineral Untung itu kebilang hoki kayaknya Mungkin suatu saat Nanti gue nyari Scott Nyerang beruang Tiba-tiba kita mati Harus bikin Scott lagi Karena untuk Nambah lagi Scott itu Harus Nge-upgrade lagi Apa namanya Di workshopnya Yang makan biaya Jelas Oke Nanti gue mainin lah Kalau misalkan sempat Untuk live streamingnya Dan sekarang Gue kasih tau Cara backup Di epicin bro Karena disini Gak ada menunya Untuk nge-backup Gak kayak di steam Di steam tuh ada Menunya untuk backup Dan restore Kalau disini gak ada Jadi gue langsung coba-comot Untuk copy paste Sekaligusin Gue mau pindahin ke laptop Ceritanya nih Jadi Gue pindahin dulu backup Ke flash disk Nanti Seudah ada backup Game nya Itu gue taro Gue tumpuk langsung Begitu Game nya lagi Diloading Di akun gue Yang dipindahin Ke laptop Jadi pasti kan Game nya gak akan Sudah siap launch Gini Karena harus didownload ulang Dan ngedownload ulang itu Makan Kuota yang gak sedikit Dan kecepatan internet Kadang-kadang Yang harus bagus Oke Ini dia Gue coba Nah ini kan File nya ya 8,4 giga Itu Kalau misalkan Udah Ke update tuh Hampir 9 giga Karena ada cloud Yang harus kita download Dan ini Bentuk installing nya Kalau kalian udah Copas Saat Pertama kali ngeplay Itu kan dia pasti Minta download ulang ya Nah pada saat 1% Itu kalian pause Pause langsung paste File yang kalian udah Back up tadi Dari komputer kan Gue pindahin Nah Ini gue akalin Ternyata jalan Begitu gue play lagi Installing nya langsung naik Ke 20% Kayak ini nih Naik ke 25% Terus loading nya lebih cepat lagi Nah Kadang-kadang kalau lag Gue pause Nah ini folder game nya Jangan sampai salah Dia tuh Bukan di folder game Yang x86 ya Program file nya Ini adalah program Aplikasi Program nya Tapi yang bener sih Di cek program file Epic game Nah disitu langsung Ada folder game nya Nah yaudah Lu paste ke situ aja Folder geluntungan nya Di replace gitu Di replace Nanti game nya Yang sedang di pause Di download Di program nya epic Lu Apa namanya Reload Kalau enggak Misalkan Nge-lag ya Apa namanya Nyangkut lah Nah installing nya Nah itu kan langsung Naik ke 35% Oke Udah Gue jelasin Walaupun gak Kecepetan mungkin ya Gak terlalu jelas Tapi ini berhasil bro Dia langsung Synchronize Dengan clone Otomatis cepat Kebeneran ini Gak ada masalah Tapi kalau kalian ada masalah Kalian cukup pause Terus Restart Apa namanya Laptop nya Terus reload Nanti dia akan Otomatis Synchronize Nah kayak gini Cuman pasti Settingan yang keambil Bisa jadi Adalah settingan Dari komputer Yang memang Miliki Performance Lebih bagus ya Untuk hardware nya Nah di laptop gue kan Gak terlalu GG Walaupun itu Processor nya S7 Tapi karena perangkatnya Kurang support Untuk kelas High High grafis Jadi pasti Agak lag Aduh berat Bener ini game Ini berat Sebenernya Wah Dan ada kekurangannya Itu untuk Ngezoom nya Orangnya Gak terlalu detail Gitu Kayak Gak terlalu keliatan Ya Ada plus minus nya Walaupun Kalau dari kualitas grafis Mau juara Bro Lu gak akan Bosen Oke Alien Berat bro Sorry ya Gue ini Cuma nyontohin doang Otomatis Gue begitu langsung Login Eh masuk Kedalam game nya Gue harus langsung Setting Lu langsung Rubah aja Kalau pindahin ke laptop Untuk grafiknya Turunin Ini grafik gue Pake Dual grafik Ya 2GB Jadi Mau gak mau 2GB Di jaman sekarang Kayaknya PGA udah Aus ya Ya turunin lah Ke 60Hz 1280 X 720 Dengan Kualitas Low Karena efek Saju Sangat berat Oke guys Thank you so much Semuanya Udah support Di channel gue Jangan Sumpah Sampai lupa Like and subscribe Dadah Bye Bye Sampai 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 Sampai